musik 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 yes, ini dia hasil perbelanjaan kita tadi lewat whatsapp udah selesai, kita tinggal mau unboxing aja kira-kira ada sayur apa aja yang saya beli ya jadi, tadi kita cuma ngabisin sekitar 30.000 2.000 untuk selain beli ada buncis ini cuma 3.000an kemudian juga ada ini apa yang penting banget, bawang putih ini cuma 3.000 rupiah aja terus juga ada wortel, harganya cuma 2.000 segini, gede banget loh ini, best deal terus juga ada jamur sauvignon ini dia, segini tuh murah banget loh karena cuma sekitar 3.000an gitu ini tuh ayam ya, sekali lagi ya takutnya terlindungi apa sekarang kita mau ngolah makanannya kita mau bikin apa kita mulai langsung makan lagi, masak-masaknya musik musik wah, kira-kira apa ya yang mau dimasak sama karyo? ada ayam? ada jamur? daripada penasaran? mending pantengin aja deh musik oke, jadi pertama kita masukin dulu margarinnya 1 sendok aja abis itu baru kita masukin bawang putih yang tadi udah kita diprak ngomong-ngomong soal margarin kalian tau gak sih apa bedanya margarin dan mentega? jadi guys, kalau margarin terbuat dari lemak nebati berwarna kuning dengan tekstur lembut dan gampang mencair, sedangkan mentega berasal dari lemak hewan warnanya sedikit pucat dan gampang meleleh pada suhu ruang yuk, sekarang siapkan mentega untuk menumis bumbu oke, setelah itu baru kita masukin susunya agar kuahnya mengental tambahkan tepung maizena yang sudah dicampur air terlebih dulu secukupnya aja guys jangan kebanyakan lalu tunggu deh sampai mendidih nah sekarang sausnya ini udah selesai kita akan mengolah si ayamnya sekarang kita taburin garam selitnya kita kasih black peppernya diamkan ayamnya sampai warnanya berubah ke coklatan guys, tau gak sih? memanggang daging ayam seperti ini lebih sehat daripada digoreng karena gak menggunakan banyak minyak jadi kandungan lemak dan kalorinya lebih sedikit nah ini udah jari nih nah ini udah jari nih tadaaaay dari harunya sudah enak banget oke jadi sekarang waktunya saya untuk berubah penampilan supaya ganteng jadi gak ada pacar dateng tuh makin sayang udah siap tinggalin bisa pacar dateng dia pasti makin sayang dimasakin sama aku oh iya, tadi kan udah lo mimpi aslinya kan gak punya yoyo kasian banget hidup lu yuk ternyata punya pacar cuma dimimpi kalau hal itu jangan setengah setengah eh, tapi masakan gue enak banget ngapuin gak lo? iya sih ngangguk nah, bagus biarkan di rumah juga tau kalau masakan gue tuh enak banget hehehe sangat tenang ini tuh baruan-baruan yang pertama karena abis ini gue bakal bikin lagi dessertnya tinggal mau kayak apa? tungguin abisin dulu makanannya ini nih guys kalau jomblonya kelamaan hahaha lanjut deh bikin menu kumanis untuk membati hati yang miris sekarang kita akan menurunkan makanan kita sambil kita ngebuat cheesecake kopi oke jadi sekarang kita bakal menggunakan yang pertama kita masukin dulu cookiesnya 7 buah cookies aja sebenernya sih lebih enak kalau gak dicampur sama krimnya oke oke setelah itu kita blender aja oke jadi yang pertama kita masukin dulu pisangnya ini sebenernya dipotong kecil-kecil aja dia supaya ada rasa tekstur-teksturnya gitu cookies dan pisang sudah siap saatnya memanaskan bahan utamanya masukkan susu kental manis ke dalam wajan kita masing secairnya moccacino jadi ini kalau bisa cari kopinya itu yang memang gak ada yang pasnya masak sampai mendidih kalau udah mendidih kita matiin dulu biar dia sunurnya agak dingin setelah itu kita langsung pindah ke adonan berikutnya jadi kita bakal masukin cream cheese yang ini dilalahin yang tadi semua bahan-bahan itu dicampur terus dilalahin kemudian kita masukin menteganya menteganya kita aduk sekarang kita masukin adonan yang tadi udah dibikin nih ini aroma kopinya juga lumayan pekat sih ini aroma kopinya juga lumayan pekat sih enak banget langsung sampai kita diaduk lagi nah kalau udah jadi sekarang itu tinggal langsung plating aja di tempatnya jadi kalau saya udah nyiapin tempatnya kotaknya gini jadi kita langsung aja bikinnya berlayer gitu yang pertama layernya adalah cookies setelah rata kita langsung masukin adonan yang tadi kita bikin oke udah selesai kita ngarepin dikit aja biar tampilannya cakep this is it cheesecake coffee ala karyo bisa kalian coba di rumah guys gampang banget kan caranya nah ini udah selesai jadi memang dia berlapis-lapis ada bagian bawahnya ini layarnya yang pertama udah itu ada yang kedua dan terakhir kita tabun lagi diatasnya dengan si cookiesnya jadi rasanya tuh agak gurih-gurih cheese-nya ada rasa pahit-pahitnya dari cookiesnya dan juga ada dari kopinya ditambah juga ada aroma-aroma dari si apa? pisangnya yang ada teksturnya tadi sedikit banget udah gue mau cabut dulu ya tapi terima kasih jangan lupa nonton terus tau gak sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam setengah dua siang jangan lupa ada muka-muka ganteng kayak gini ya kan selalu ada mantap sekali oke saya mau ngicipin dulu apain nih? apa nih? kayaknya tadi gue single kalau aku jadi baik banget ah 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 ah